Oke kurang 20, tadi kita bikin belakang teteh kurang 80, aku butuh menghima 1 titik 2 orang Ayo, yang butuh teda untuk dapur hukum, kita masak teda, kita siapkan dapur hukum Oke, siapkan ya Sampai jumpa Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Stop pencitraan Kasih jaket dan juga marah-marah ini gak bantu penanganan bencana Penanganan banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah, di provinsi NTT dan juga NTB Tidak akan membuahkan hasil apapun jika hanya mengedepankan pencitraan politik Dimana pada saat meninjau lokasi bencana banjir bandang di Pulau Adunara, Kabupaten Flores Timur NTT, selasa 6 April lalu Mensos Tririsma hari ini malah marah-marah pada para relawan bencana Teranyar Presiden Jokowi memberikan jaket yang dikenakan berwarna merah kepada salah seorang warga di lokasi bencana yang telah ditinjau Yakni di Desa Amagaka Kejamaatan Ilabe, Kabupaten Lembata NTT pada hari Jumat 9 April Tidak akan selesai dengan kedua hal tersebut Marah-marah dan juga berijakan banyak pencitraannya Kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarodin, sesaat lalu di Jakarta pada hari Jumat 9 April Menurut dosen Universitas Al-Ashar Indonesia ini, untuk menengani banjir, mestinya pemerintah pusat punya green design penanganan bencana secara nasional Termasuk di NTT, sehingga kejadian bencana tersebut bisa diantisipasi sejak gini Istilahnya, sedia payung sebelum hujan, dan jika ada bencana yang tak terduga pun bisa diselesaikan dengan cara yang baik Seperti diberitakan sebelumnya, warga korban banjir dihadiahi jaket oleh Jokowi setelah teriak, Jokowi 3 periode Seorang pemuda dari Desa Sandosi, Kejamaatan Witihama, Kabupaten Flores Timur mendapatkan hadiah jaket yang dipakai oleh Jokowi Dodo Saat meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanile, Desa Nele Lama Dike, Kejamaatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur pada hari Jumat 9 April Pemuda yang diketahui bernama Jackson Boleng dihadiahi jaket berwarna coklat muda Milik orang nomor 1 di Indonesia itu, lantaran dirinya secara spontanitas berteriak lanjutkan 3 periode Saat Presiden Jokowi dan rombongan melintas dihadapannya untuk meninjau lokasi banjir bandang di Kampung Lamanile Mendengar teriakan itu, Jokowi kemudian memanggil Jackson dan semuat berbincang dengan pemuda yang mengaku pengangguran itu Setelah beberapa saat berbincang, Jokowi kemudian membuka jaket yang dipakai saat itu dan juga langsung memberikannya pada Jackson Melihat itu secara spontanitas, warga berteriak histeris, meminta Jokowi untuk melanjutkan ke pemimpinan periode ketiga Jackson Boleng yang ditemui sejumlah wartawan di lokasi banjir di Kampung Lamanile Usai mendapatkan hadiah, jaket juga mengaku sangat senang mendapatkan hadiah dari Presiden Saya tadi ngomong, bilang, Pak lanjutkan sampai 3 periode, Pak Terus saya dipanggil dan dikasih jaket Saya tidak sangka kalau saya dapat jaket dari Presiden Kata Jackson yang mengaku menunggu kedatangan Presiden sejak pukul 10 pagi Jackson juga mengaku senang karena Jokowi menyempatkan diri untuk mengunjungi lokasi banjir bandang Di Kabupaten Lamanile, Desa Nile Lamadike, Kabupaten Flores Timur Pantauan dari media, ribuan warga memadati lokasi banjir bandang dan juga menyambut kedatangan Jokowi Jokowi bersama rombongan di antaranya terlihat Kapolri, Kemensos, Menteri PUPR, Gubernur NTT dan juga Bupati Flores Timur Serta pejabat lainnya memantau lokasi banjir bandang di kampung tersebut Pada kesempatan itu, Jokowi yang baru saja mengunjungi para korban bencana alam di Kabupaten Lembata Menyampaikan bahwa kampung Lamanile, Desa Nile Lamadike yang menjadi lokasi banjir bandang akan direlokasi Dan warga yang menjadi korban banjir akan mendapatkan bantuan rumah dari Kementerian PUPR Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan warga yang berkumpul pada saat itu untuk memperhatikan protokol kesehatan Niat awal ingin foto bareng, Franciscus malah dapat jaket dari Jokowi Franciscus adik Iran Attaworo tak menyangka akan mendapat hadiah dari Jokowi Pemuda asal Desa Tebolangun, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini Awalnya mendatangi lokasi kunjungan Jokowi untuk melihat langsung sang presiden dan berniat mengajak foto Franciscus berjarak sekitar 2 meter saat Jokowi melintas di dekatnya Dia juga tidak menduka Jokowi tiba-tiba memanggil Franciscus pun tidak mengira kalau ternyata dia akan mendapat jaket milik Jokowi Awalnya pak presiden tunjuk saya, ditunjuk baru beliau panggil saya lalu beliau pakaikan jaket Sempat was-was karena pakai celana robek Jaket berwarna merah itu sebelumnya dikenalkan oleh Jokowi Saya kaget beliau panggil lalu buka jaket dan memakaikan ke saya Perasaan saya tentu sangat senang Franciscus menuturkan, tidak ada rencana untuk meminta jaket ke Jokowi Dikutip melalui redaksi antara, Franciscus awalnya sempat was-was saat dipanggil oleh Jokowi Soalnya saat itu dia memakai celana panjang yang robek di dua bagian lututnya Franciscus juga mengaku saking senangnya memperoleh jaket dari presiden Dia sampai tidak bisa berkata-kata Dia menyampaikan jaket tersebut bakal disimpan dan menjadi kenangan Pada hari Jumat 9 April yang lalu Presiden Jokowi meninjau desa Tapolangun, salah satu daerah yang terdampak banjir di NTT Hal ini adalah kali pertama Jokowi mengunjungi Kabupaten Lembata Lembata merupakan salah satu kabupaten yang terdampak paling parah saat banjir bandang menerjang NTT Banjir bandang ini juga menimbulkan korban jiwa Sejumlah 163 orang dan saat ini 45 orang masih dalam pencarian Penanganan banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Nus Tenggara Timur Dan juga NTP tidak akan membuahkan hasil apapun jika harus mengedepankan pencitraan politik Dimana saat meninjau lokasi banjir bandang di Pulau Adunara Kabupaten Flores 6 April lalu Mensos Triris Marini malah marah-marah pada relawan bencana Yang terbaru pun Presiden memberikan jaket yang dikenakannya Berwarna merah pada salah seorang warga di lokasi bencana yang ditinjau Yakni di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat 9 April yang lalu Hal ini tidak akan menyelesaikan jika kedua hal yaitu marah-marah dan juga pencitraan terlalu banyak Kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin pada kantor berita politik RMOL Pada hari Jumat 9 April sesaat lalu di Jakarta Termasuk di NTT sehingga kejadian bencana tersebut bisa diantisipasi sejak dini Istilahnya sedia payung sebelum hujan Dan jika ada bencana yang tidak diduga bisa diselesaikan dengan cara yang baik Begitu kata Ujang Sampai jumpa lalu di NTT